Di dalam Al-Quran ada yang namanya jin Yaitu di surat An-Nas Yang intinya bunyinya bahwa Saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Apakah disitu juga harus membuktikan jin itu? Dalam berupa jin? Iya Jin itu ada? Ada Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Ikuti gerakannya Saya akan dilakukan Harus kita bergerakkan di tangan Enggak ada Saya gak yakin Semuanya bisa minggir dari sana Semuanya bisa minggir ke sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel One's Official Oke teman-teman Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya Bahwasannya Bahwasannya Gusan Sudin berangkat ke Jakarta Untuk memenuhi undangan daripada stasiun televisi yang mengundang Gusan Sudin guys Jadi bukan murni untuk melakukan pembuktian kepada pesulak merah Tetapi di video saya kemudian Tetapi di video saya kemarin itu Gusan Sudin berkata sedang mencari kuntet merah Ingin bertarung dengan kuntet merah Tetapi Gusan Sudin tidak bisa kita pegang umumannya guys Nah setelah keberadaan Gusan Sudin di Jakarta Akhirnya Gusan Sudin mendapatkan beberapa undangan dari orang-orang yang berkepentingan Nah Gusan Sudin akhirnya diundang ke dalam sebuah podcast yang lumayan besar lah Di Indonesia ini salah satunya yaitu podcast Denny Sumargo Dan di podcast Dr. Richard Lee Nah di dalam podcast Denny Sumargo ini banyak sekali pernyataan-pernyataan Gusan Sudin ini yang berbelit-belit lah Yang pernyataan-pernyataan Gusan Sudin ini kadang mencela-mencela Lalu yang paling patalnya lagi adalah ketika Gusan Sudin mengutip salah satu ayat di dalam Al-Quran Tetapi terjemahannya beda guys dengan ayat yang dia kutip Nah Gusan Sudin mengutip salah satu ayat di dalam surat An-Nas Akan tetapi terjemahannya dari ayat surat yang lain guys Nah coba kita simak saja videonya guys Tidak semua hal bisa dilogikakan sayang Ada yang nyata ada yang goib Kalau semua hal harus dilogikakan orang bisa gak beragama Ini yang paling bahaya Bagaimana ketika seseorang berbicara tentang malaikat Kita orang Muslim percaya tentang malaikat Apakah disuruh membuktikan malaikat seperti apa Di dalam Al-Quran ada yang namanya jin Yaitu di surat An-Nas Yang intinya bunyinya bahwa tidak saya ciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah kepada Allah Di dalam Al-Quran ada yang namanya jin Yaitu di surat An-Nas Yang intinya bunyinya bahwa tidak saya ciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah kepada Allah Apakah disitu juga harus membuktikan jin itu Dan di dalam Al-Quran juga ada yang namanya surga dan neraka Apakah juga disuruh membuktikan antara surga dan neraka Ini tentang keimanan Yang hubungannya dengan keyakinan kita Nah sudah kita saksikan tadi Bahwasannya Gus Amsuddin mengutip ayat dari surat An-Nas Akan tetapi terjemahannya mengambil dari ayat surat yang lain Nah coba kita tampilkan bagaimana terjemahan ayat dari surat An-Nas ini Lalu kita tampilkan juga ayat yang dikutip terjemahannya oleh Gus Amsuddin tadi Nah jadi seperti itu guys Ayat yang mengutip dari surat An-Nas Akan tetapi terjemahannya mengutip yang bunyi ayatnya Sangat jauh sekali guys Ini surat terakhir Akan tetapi terjemahannya surat keberapa Saya juga lupa itu Nah pasti tentunya dengan kita mempermasalahkan kesalahan Gus Amsuddin Yang mengutip ayat tadi ketika di podcast Denny Sumargo Pasti pengikut setianya akan berkata Ya mungkin itu Gus Amsuddin sedang khilap atau kepeleset lidah Akan tetapi disini bukan hilap atau kepeleset lidah Ternyata Gus Amsuddin melakukan hal yang sama Melakukan kesalahan yang sama di podcastnya Dr. Richard Lee Coba kita simak videonya Beban fisikis akhirnya masuklah gangguan non-medic ke dalam dirinya Dalam berupa jin Iya Jin itu ada? Ada Allah tidak menciptakan jin dan manusia keceli untuk beribadah kepada Allah Jalan masuknya Ini di dalam agama saya Makanya ketika berbicara seperti ini harus sesuai dengan tendensi ilmunya Saya tidak mau bantan Kalau saya sudah ada di agama saya tidak mau bantan Nah guys bagaimana tanggapannya guys Jadi kacau lah Kacau Jadi Gus Amsuddin ini adalah seorang Gus guys Bisa dikatakan juga seorang ustad Yang memimpin sebuah padepokan Dan di padepokannya itu mendidik puluhan santri Ratusan santri Lalu bagaimana seorang bunuhnya pun kapasitas ilmunya seperti ini guys Jadi ini bukan sedang hilap atau kepleset lidah Atau lupa Ini benar-benar Gus Amsuddin tidak mengerti guys Jadi Gus Amsuddin benar-benar tidak tahu terjemahan daripada surat anas Nah disini ada sebuah cuplikan video Dimana ketika Gus Amsuddin sedang melakukan pembersihan Di tempat kediamannya dokter Richard Lee Lalu tanpa sengaja ada seseorang yang sedang beraksi Nah sepertinya orang itu adalah tim daripada Gus Amsuddin Nah terlihat jelas di dalam video tersebut Orang itu sedang mempersiapkan sesuatu Dan ingin meletakkan benda ke tempat yang tersembunyi Lalu disitulah Gus Amsuddin beraksi Untuk membongkar Untuk melakukan pembersihan Nah coba kita simak videonya guys Ikuti kerakannya Jangan dilakukan Harus dengar dinding Jangan dilakukan Kita gerakan di tangan Enggak ada Enggak yakin Cukup Semuanya bisa minggir dari sana Semuanya bisa minggir ke sini Semuanya Semuanya Kalau orang Jawa bilang Jadi sejenis melatih Biasanya di tempat itu Sesuatu hal yang menjadi daya tarik Dan ini memang sudah ada di sini Sebelum tempat ini dibangu Itu kalau menurut saya Yakin tidaknya itu Sesuai masing-masing Gak marah Mungkin ini yang bisa bikin tempat ini jadi lebih ramik Saya simpan aja kalau gitu Terima kasih Terima kasih Nah oke guys Sudah kita saksikan tadi Yang kita bahas di video kali ini Ya tentunya kita juga masih bertanya-tanya Entah sampai kapan ini kasus Gusang Sudin dengan pusulap merah Akan berlarut-larut Dan seperti apa nanti berakhirnya Kasus Gusang Sudin dengan pusulap merah Ataukah dengan pembuktian yang akan dilakukan oleh Gusang Sudin Ataukah Gusang Sudin akan berakhir dengan cara dipidanakan Ataupun bisa jadi pusulap merah yang akan dipidanakan Karena Gusang Sudin pun sudah melaporkan pusulap merah Atas tuduhan pencemaran nama baik Kita ikutin saja kelanjutannya bagaimana Demikian video kali ini Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan Saya mohon maaf Bilahi topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh